Pemirsa, alam telah memberikan kehidupan dan juga banyak manfaat bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk kita sebagai manusia. Dan tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melestarikan alam tersebut sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Partai Nasdem DPW Jawa Timur di beberapa titik, salah satunya adalah di Banyuwangi ada kegiatan kenduri bahari yang digelar pada minggu lalu. Dan itu yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah sesaat lagi. Peduli akan lingkungan global sekaligus menangkal terjadinya abrasi pantai, DPW Partai Nasdem Jawa Timur menanam 5.000 pohon mangrove di dusun Pondok Asem, desa Kedung Sari Banyuwangi. Dan ribuan pohon mangrove ini ditanam di areal pinggir pantai yang bersebelahan dengan alas Purwo Banyuwangi. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan anggota DPR RI Komisi 11 Charles Mekiansyah, serta Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur Sri Sajekti Sunjunadi. Ratusan kader Nasdem, Sebanyuwangi juga ikut melakukan penanaman pohon mangrove. Acara penanaman mangrove ini sebagai bentuk kepedulian Partai Nasdem akan lingkungan hidup secara global. Aksi tanaman mangrove di daerah kecamatan Tegal Delimo diharapkan bisa menjaga suplai oksigen, utamanya menghadapi perubahan iklim dunia, sekaligus menjaga kelestarian hewan atau biota laut yang hidup di hutan mangrove seperti ikan dan kepiting. Dalam rangka temburi bahan yang tadi sudah kita laksanakan. Bersama dengan itu, karena daerah ini sangat bagus, program lain yang kita dorong ke sini adalah penanaman mangrove. Tujuannya apa adalah bagian daripada komitmen Indonesia untuk bisa mengatasi masalah climate change, perubahan iklim dunia yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti akan ada penghasilkan oksigen-oksigen yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat dunia dan kemaslahan orang banyak. Ya, Pak Mirsa, untuk membahasnya telah hadir di Studio Metro TV Jawa Timur, dua orang narasumber. Yang pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu di ujung kanan ada Mas Albert Lasut, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Pelaksana dalam Kenduri Bahari di Banyuwangi. Selamat siang, Mas. Kabar baik, Mas Albert? Baik. Sehat ya, Mas ya? Baik. Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Lalu kemudian di sebelah saya ada Mas Oni Mahardika, Wakil Ketua Bidang Lingkungan DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Selamat siang, Mas. Kabar baik? Ya, terima kasih. Kabar baik juga hari ini ya. Kita membahas hal yang baik tentunya merupakan sesuatu hal baik dilakukan oleh Partai Nasdem, Kenduri Bahari untuk Kelestarian Lingkungan. Saya ke Mas Albert terlebih dahulu. Mas Albert, apa yang membuat kemudian Partai Nasdem DPW Jawa Timur menginisiasi adanya Kenduri Bahari di Banyuwangi ini, Mas? Ya, jadi kami dari Jawa Timur itu mengadakan kegiatan berkaitan dengan lingkungan ini dengan sebuah implementasi dari pesan dan perintah dari Ketua Umum bahwa kerja-kerja politik tidak boleh meninggalkan kerja-kerja sosial, lingkungan hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Demikian itu yang menjadi semangat kita dalam menjalankan kegiatan ini. Dan yang kedua bahwa kegiatan ini tidak terlepaskan dari kegiatan-kegiatan yang lain di seluruh Pantura, Pantai Utara Jawa, mulai dari Banten sampai di Banyuwangi. Oke, ini memang dilakukan di sepanjang Pantura khususnya penanaman mangrove, bahkan yang di Semarang juga ada Menteri KLHK dan aja juga Ketua Garda Pemuda Nasdem ya. Kalau di Jawa Timur ada beberapa titik dan ini dipusatkan memang lebih meriah begitu acaranya di Banyuwangi ini. Nah, kenapa di Banyuwangi, Mas? Ya, karena di Banyuwangi kita melihat bahwa di sana Banyuwangi merupakan pusat daripada kegiatan penangkapan ikan, kemudian penangkapan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Maka kita melihat bahwa kami harus bisa menjembatani bahwa lingkungan pantai atau garis pantai itu harus bisa dijaga, sehingga ada keberlangsungan kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar-sekitar mangrove itu. Oke, sekarang saya ke Mas Soni. Mas Soni, kalau kita melihat kenduri, kenduri yang biasa kita bayangkan ada pesta, makan bersama, tapi ini ternyata kenduri adalah singkatan dari kendalikan, lindungi, dan lestarikan. Ada unsur lingkungan di situ. Sebenarnya seberapa concern Nasdem dengan pelestarian lingkungan ini, Mas Soni? DPR, Partai Nasdem Jawa Tifun melihat isu lingkungan itu tidak pada konteks isu lingkungan secara konservatif, secara ansif, tapi kita melihat ada tiga unsur yang harus kita padukan. Pertama adalah konservasi ekologinya, yang kedua adalah konservasi ekonominya, yang ketiga adalah konservasi budaya. Nah, kenapa kenduri secara budaya ada ucapan rasa syukur bersama-sama terhadap masyarakat pegunungan, sabu pegunungan, dan masyarakat pesisir. Nah, yang kedua, makna dari sosialnya ada rasa saling menghormati, bersama-sama, bersuka ria, bergembira ria dalam mengaksakan kenduri ini. Karena kenduri adalah maknanya seperti itu. Oke, kenapa Partai Nasdem harus ambil peran dalam hal ini, Mas Soni? Pertama adalah, kita sebagai Partai, itu harus menangkap isu-isu strategis yang ada di masyarakat kita. Di Jawa Timur, pemilih kita itu mayoritas. Ada sekitar 151 ketamatan, dia mempunyai wilayah pesisir. Ada 22 kabupaten kota, dia mempunyai wilayah pesisir. Artinya, isu strategis ini, tata kelola-laut, harus diambil oleh Partai Nasdem sebagai bentuk kerja nyata. Sebagai bentuk kerja nyata, sebagai bentuk kerja-kerja konkret. Oke, sebagai bentuk kerja nyata dan kerja-kerja konkret. Nanti saya akan ke Mas Albert, apa kemudian aspirasi yang bisa diserap di sana? Karena tentunya, kalau hadir di sana, tidak afdol. Kalau aspirasi di masyarakat, khususnya yang berprofesi, sebagian lain ini, tidak diserap juga. Apa yang bisa diserap dari sana, kami akan bahas untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Dialog Titik Tengah. DPW Partai Nasdem Jawa Timur bersama DPD Partai Nasdem Banyuwangi melakukan kenduri bahari dengan rangkaian kegiatan larung sesaji di Teluk Pangpang, kecamatan Tegal Delimo, dan Kenduren Nasi Tumpeng bersama warga pesisir. Menggunakan 6 buah perahu, acara larung sesaji digelar DPW Partai Nasdem Jawa Timur di Teluk Pangpang, desa Kendung Sari, kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, dalam rangka kenduri bahari. Kegiatan berupa larung sesaji miniatur kapal di Teluk Pangpang disaksikan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Nasdem, ini Rahmat Gobel dan anggota DPR RI Charles Mekiansyah dari Komisi 11. Selain itu, turut hadir jajaran pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Timur bersama DPD Partai Nasdem Banyuwangi. Acara kemudian dilanjutkan dengan kenduren atau makan bersama puluhan tumpeng dengan warga pesisir. Kenduri bahari digelar sebagai wujud syukur warga atas potensi perikanan yang melimpah di Teluk Pangpang. Ya Pak Mirsa masih membahas terkait dengan kenduri bahari Partai Nasdem yang digelar di Banyuwangi. Nah kenduri ini adalah kendalikan, lindungi dan lestarikan bahari. Sekarang saya ke Mas Albert lagi. Mas Albert, kalau kita lihat tadi berita yang kita saksikan juga, ini ada kearifan lokal di sana yang diangkat lalu kemudian ditambahkan dengan berbagai kegiatan gitu ya. Sebenarnya apa saja sih bentuk-bentuk kegiatan yang sebenarnya disiapkan oleh Partai Nasdem sehingga ini benar-benar meriah dan juga dapat diterima oleh masyarakat di Banyuwangi. Ya, terima kasih. Yang di Banyuwangi itu sebelum kita pelaksanaan hari H, bagaimana kita melaksanakan itu? Kita melibatkan masyarakat. Pilihan dari setiap acara yang terjadi, tidak hanya di Banyuwangi tetapi di delapan kabupaten yang lain, itu kita bertanya kepada masyarakat setempat. Penentuan titik-titik penanaman bakau juga kita bertanya kepada kelompok-kelompok petani bakau, terus kemudian kelompok tani nelayan dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya kita mengekspresikan apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Nah, itu terjadi di Banyuwangi. Dan Banyuwangi itu ada tiga titik yang kita laksanakan pada hari yang sama, kemudian durasi waktu yang sangat sempit. Dan itu melibatkan masyarakat yang ada di spesies serpantai itu semua. Oke. Kalau dilihat antusiasma masyarakat seperti apa kalau DPW melihatnya, Mas? Oh, luar biasa. Dari delapan, tidak hanya di Banyuwangi, tapi saya ingin menyampaikan di, misalkan di Tuba, eh di Lamongan, Bangkalan, Surabaya, Suruharjo, dan lain-lain, bahwa antusiasma masyarakat itu luar biasa. Dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Apa artinya bagi Partai Nasdaq melihat antusiasma yang begitu besar itu, Mas? Ini surprise banget buat kita, bahwa kita melihat bahwa kegiatan ini direspon begitu baik oleh masyarakat. Ya. Khususnya kalau kita bisa melihat, bisa diliput secara masif pada saat di Banyuwangi. Itu, kalau kita tidak, dari awal tidak melibatkan masyarakat, saya kira tidak mungkin ribuan orang bisa terlibat di dalam penanaman mangrove itu. Dan kemudian mengikuti seremoni mulai dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Nah, itu sebuah tanda bahwa masyarakat melihat kegiatan penanaman mangrove ini dengan rangkaian kendurinya itu merupakan sebuah respon baik dari masyarakat. Oke, respon baik dari masyarakat. Nah, kalau kita melihat penanaman yang dilakukan, ini ada sekitar 5 ribu kalau yang di Banyuwangi ya, Mas, ya? 5 ribu mangrove, gitu. Kalau dari bayangan Partai Nasdaq, setelah kita tanam ini 5 ribu mangrove, apa kemudian manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Ya, pertama adalah mangrove itu kan salah satu adalah kehidupan di biota laut. Artinya, semua kehidupan orang mengambil rezeki itu juga ada di situ. Artinya semuanya bisa, di sesara ekonomi itu bisa menghasilkan uang dan macam-macam. Oke, menghasilkan. Jadi ada dampak ekonomi juga yang dirasakan. Tapi kalau kita melihat gitu ya, lingkungan itu kan butuh waktu yang cukup lama kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya gitu ya. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita lakukan ini bisa kita tabur nanti begitu tidak mungkin 1 tahun, tapi bisa 5-10 tahun nanti. Kita akan bahas sesaat lagi, kita lanjutkan perbincangannya. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Titik Tengah. Sudah segmen terakhir masih bersama Mas Albert dan Mas Oni di sini. Tadi sempat terputus sebelum kita jeda Mas Oni. Kalau kita melakukan penanaman mangrove, ya mungkin dampak yang bisa didapatkan oleh masyarakat atau manfaatnya ini tidak bisa dalam waktu yang singkat begitu ya. Mungkin bisa 5 atau 10 tahun lagi. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita lakukan sekarang nanti akan berdampak untuk anak cucu kita misalnya? Ya, pertama adalah menanaman mangrove itu adalah untuk menangani medikasi adaptasi perubahan itu. Oke. Itu, mengurangi pemanasan perubahan. Yang kedua, mangrove adalah ruang hidupnya di talau. Bagaimana kehidupan di talau itu ada kehidupan di situ. Masyarakat, layan yang bisa mencari penghasilan dari situ. Terus, yang kedua adalah bagaimana penduri bahari ini sebagai bentuk partai itu menjawab sebagai karakter. Bagaimana prinsip karakter di dalam keperlihatan terhadap isu lingkungan dan sosial. Oke, isu lingkungan dan sosial itu sangat penting tentunya ya di era saat ini gitu ya dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Nah, kalau kita melihat Mas Albert, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem tadi mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Tentu ada imbal balik juga yang diharapkan masyarakat. Apa aspirasi yang mungkin bisa ditampung dari mereka dan juga bisa diwujudkan dan kemudian nanti benar-benar bisa mendukung kegiatan ekonomi dan juga sosial budaya mereka di sana? Iya, jadi kami tahu bahwa penanaman mangrove ini tidak hanya menanam tetapi bagaimana kita juga menangkap aspirasi dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi penanaman. Maka di dalam penanaman itu ada sesion atau ada waktu yang kita berikan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa sih hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kami pada saat penanaman itu di setiap titik 8 kabupaten kota itu melibatkan anggota-anggota DPR. Baik itu yang ada di tingkat kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Sehingga pada saat mereka turun bersama masyarakat mereka bisa mendengarkan aspirasi apa tindak lanjut dari setelah penanaman ini. Dan itu yang kita tangkap misalkan di Banyuwangi banyak hal positif yang kita bisa catat yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi penanaman. Oke, apa misalnya yang spesifik yang akan segera diwujudkan, yang paling mungkin lah diwujudkan dalam waktu dekat mungkin kalau melihat lokasi di Banyuwangi ini mas? Ya, kebetulan di layar tadi sudah ditampilkan bahwa di sisi yang lain itu ada lokasi pendaratan nelayan. Dan di situ kalau waktu-waktu tertentu kan air surut, maka masyarakat nelayan baik itu yang berada di bisnisir maupun yang berada di lautan itu tidak bisa melakukan aktivitas nelayannya. Maka mereka kemudian menyampaikan aspirasi agar Partai Nasdem bisa menjembatani berkaitan dengan penggalian atau pendalaman dari muara tersebut. Sehingga aktivitas pendaratan ikan, nelayan dan sebagainya itu tidak mengikuti pasang surutnya laut tetapi sewaktu-waktu demikian. Oke, jadi ada dermaga yang bisa mengakomodir juga ya kegiatan mereka di sana dan juga fasilitas-fasilitas yang tadi disampaikan. Kalau kita berbicara kegiatan lingkungan begitu ya Mas Oni, ini tentunya harus berkelanjutan karena kalau sempat putus tentu kita akan mengulang lagi dari awal. Nah ini untuk keberlanjutannya apa yang dilakukan Nasdem agar ini masyarakat juga bisa melakukan ini secara berkelanjutan? Ya pertama bicara konteks kelanjutan lingkungan dan ekonomi ya, ya memang ini harus ada tata kelola yang secara responsif, yang secara masif, yang secara bersama-sama agar semua pengelolaan-pengelolaan lingkungan dan kelanjutan itu tidak bisa jadi. Karena masyarakat itu hidup di antara, tidak hanya interaksi antara manusia dan manusia, tapi interaksi dengan alam dan manusia. Oke, kalau kita lihat kemarin Pak Rahmat Gobel juga sempat berbincang dengan anak-anak di sana dan ini adalah generasi penerus gitu. Kalau melihat apakah mereka juga cukup sadar dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan bagaimana mereka harus melestarikannya nanti? Ya artinya Partai Nasdem harus terus menerus untuk membangun kesadaran sepampanya simpatik terhadap isu-isu lingkungan. Itu yang harus dikerjakan secara konkret. Itu yang harus dikerjakan oleh Nasdem dan bisa ditagi juga oleh masyarakat begitu ya. Oke, Mas Albat, apalagi mungkin upcoming event yang akan digelar oleh Partai Nasdem karena ini kan sudah sukses digelar dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kedepannya apalagi yang akan digelar oleh DPW Jatim ini Mas? Ya, kita berharap bahwa ke depan ini kita bisa melaksanakan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup tidak hanya di pantai tetapi juga di daerah-daerah pegunungan, kemudian daerah-daerah yang memang membutuhkan kegiatan-kegiatan yang bisa mensidikirkan antara program pemerintah dengan program masyarakat. Kami partai, bagian dari negara ini bagaimana menjembatani antara kebutuhan dan program yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke, menjembatani ya karena apa yang program yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Terima kasih dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami, Mas Albert dan juga Mas Odi dari DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Demikianlah Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Saya Anwar Fodipami, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!